Isi 6 DPR Cucar Direksi PT Antam soal kasus pemalsuan emas antam seberat 109 ton. Direktur utama PT Antam menegaskan kasus emas 109 ton yang kini ditangani kejaksaan merupakan pemalsuan label emas antam. Direktur utama PT Antam Nicholas Carter menyatakan tidak ada emas pasu yang diproses perusahaannya. Namun dalam kasus tersebut ada permasalahan branding dan lisensi yang dinilai kejaksaan agung sebagai hal yang merugikan. Dalam proses pencetakan cap atau lisensi antam tidak dikenakan biaya padahal cap atau branding antam itu bisa meningkatkan nilai jual emas. Karena kejaksaan menetapkan 6 orang tersangka dengan tuduhan bahwa pemalsuan terhadap merk antam. Pemalsuan, pemalsuan itu berarti apa yang dilakukan dalam produksi itu tidak dilaporkan terhadap pendapatan korporasi. Nah mungkin apakah memang ini terjadi atau tidak. Pada akhirnya rentetannya kan kepada pajak, kepada PNBP, kepada pajak-pajak lainnya. Karena setiap kali perubahan wujud dalam produksi kan terkena pajak. Karena itu pertama yang harus kami klarifikasikan dan sudah disepakati oleh kejaksaan bahwa tidak ada emas palsu. Gak apa-apa ini kan yang makanya saya bacakan apa yang dituduhkan dan saya bilang bahwa tuduhan itu memang ada kebenarannya. Palsunya sebenarnya dari kejaksaan Pak Herman tidak disebutkan palsu. Kalau kita dengarkan benar-benar, tapi kan media itu kan menuliskan emas palsu 109 ton. Padahal kalau kita dengar Pak Kun tadi, di dalam statementnya itu tidak sama sekali menyebutkan emas palsu. Makanya oleh Pak Kapus Pen akhirnya dijelaskan bahwa bukan emas palsu. Itu yang paling penting buat kita, kita harus selalu... Nah ini, tapi tidak dibilang palsu. Kualitasnya dibilang rendah atau dibilang capnya atau tadi yang Pak Nyoman tadi sampaikan bahwa apa bedanya sih yang namanya logo, brand, nah brand licensing. Memang jadi opini daripada kejaksaan yang menurut saya juga benar. Harusnya ada biaya untuk yang nama brand licensing. Tapi dulunya, ini harus saya lihatkan dulu, kan saya mesti pereksa lagi Pak data-datanya. Apakah jasa manufacturing ini sudah masuk biaya licensing tersebut? Kan ini kan jadi isu. Jadi kalau kita tidak sama sekali charge, memang benar itu jadi salah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 general manager di PT Antam sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran emas antam ilegal. Kejaksaan Agung menyebut sejak 2011 hingga 2021, terdapat 109 ton emas antam ilegal dicetak dan diedarkan. Para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam. Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran, sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah mengerus pasar dari logam mulia milik PT Antam. Sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Dalam kasus dugaan korupsi Mas Antam ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka. Enam tersangka ini merupakan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam periode 2010 hingga 2022. Kejaksaan Agung menyatakan empat tersangka telah ditahan, sedangkan dua tersangka lainnya telah menjadi terpidana untuk kasus korupsi di PT Antam lainnya. Kejaksaan Agung menjelaskan modus korupsi Mas Antam ini dengan mewenangnya enam tersangka tersebut, memberikan izin untuk melekatkan merek LM Antam ke logam mulia milik perusahaan swasta. Para pelaku diduga sengaja memasukkan label logam mulia Antam tanpa kontrak kerja dan tanpa ada perhitungan biaya. Mas Antam ilegal ini diduga dipasarkan bersamaan dengan produk logam mulia PT Antam yang resmi lainnya. Menurut Kejaksaan Agung, sejak 2010 hingga 2021, sebanyak 109 ton emas Antam palsu itu telah dicetak dan dipasarkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.